Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Makassar melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 kepada seluruh masyarakat di tempat umum melalui Inspektur COVID. Kita ikuti liputan rekan Sabda Roleh dan Jurukamera Nur Hidayat pada saat razia protokol kesehatan Inspektur COVID di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Sebagai langkah untuk penyebaran COVID-19 di Kota Makassar, Tim Gugus Tugas Pendanganan Percepatan COVID-19 Kota Makassar ini membentuk sebuah tim, yakni Tim Inspektur COVID yang tugasnya ini untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kota Makassar. Di tengah aktivitas warga yang sedang lebih normal, sementara angka penyebaran COVID-19 di Kota Makassar masih tinggi, Gugus Tugas Pendanganan COVID-19 Kota Makassar ini kemudian membentuk tim Inspektur COVID-19 yang tugasnya yakni mengawasi aktivitas warga maupun tempat usaha dalam menerapkan protokol kesehatan. Inspektur COVID ini merupakan tim gabungan dari Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan, Petugas Pemanam Kebangkaran, tim dari BPBD, anggota TNI dan KORI, dan juga Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. Di hari ini, tim Inspektur COVID melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan protokol kesehatan di sejumlah titik yang ada di Makassar yang biasanya menjadi tempat berkumpul warga. Salah satunya yakni di sini, di depan anjungan pantai Losari, Kota Makassar, atau di Jalan Penghibur, di mana tim Inspektur COVID ini merahsia para pengendara, baik itu pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4, yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Ya, bagi pengendara ataupun pengendara jalan yang tidak menggunakan masker, akan diminta masuk ke dalam area pantai Losari, kemudian akan didata oleh petugas yang sudah bersiaga di sini. Keluarga yang melanggar ini akan dimintai datanya oleh petugas, yakni akan ditanyai nama, kemudian juga alamat, dan akan menandatangani surat pernyataan. Warga juga diminta untuk melampirkan kartu tanda penduduk atau KTP, dan pelanggar harus berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran sesuai dengan peraturan Wali Kota Makassar, nomor 31 tahun 2020, dengan menyalahi protokol kesehatan, dan apabila di kemudian hari melakukan pelanggaran kembali, pelanggar bersedia di proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, untuk mengetahui seperti apa kegiatan dari Inspektur COVID Kota Makassar hari ini, dan apa saja, kemudian sanksi yang akan diberikan oleh pelanggar, saya akan langsung menanyakan kepada Bapak Iman Hood. Pak, tadi saya sempat memantau di bawah tenda sebelah sana, jadi para pelanggar ini diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Ada sanksi lain mungkin Pak bagi pelanggar? Jadi ini kan bertahap, makanya sanksi kalau di Satpol BP itu dua macam, beda dengan pidana ya, Satpol BP itu justisial dan non-justisial. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk tiga kali peringatan. Misalnya mereka melanggar satu kali, kita peringati dua kali. Ketiga kalinya baru kita berikan sanksi. Sanksi ini kan bertingkat, ini kan masih berupa sanksi sosial. Artinya apa? Mereka diminta untuk menandatangani pernyataan untuk bersedia menjadi kader untuk menyampaikan pesan tentang protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Itu saja, saya pikir semua mereka ini paham. Karena alasannya jelas, mereka ada yang lupa dan tidak mampu beli. Tapi kan kita juga harus melihat bahwa apakah betul dia serius melanggar atau kebetulan melanggar. Ini yang digunakan namanya pemeriksaan, BAP singkat istilahnya. Jadi ini masuk juga kategori sanksi. Tapi sifatnya itu sangat sanksi sosial seperti itu. Baik, diharapkan juga ini kerjasama dari masyarakat gitu. Ya, semua masyarakat. Untuk membantu petugas penerasa protokol kesehatan. Ya, betul. Baik, terima kasih Bapak Iman Hud, selaku Kepala Satpol BP Kota Mangkasar. Jadi, Om Mirsa, kegiatan ini akan terus digelar di sejumlah titik-titik di Kota Makasar selama 3-4 bulan ke depan. Tidak hanya kemudian melakukan razia penerapan protokol kesehatan. Namun, informasi yang kami dapatkan, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Makasar ini juga akan melakukan penyemprotan disinfektan, utamanya di tempat-tempat publik yang menjadi tempat aktivitas masyarakat Kota Makasar. Demikian yang dapat kami informasikan dari Makasar, Sulawesi Selatan, Sabdar Oleh, Nur Hidayat, Metro TV.